Intro Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengemankan dua orang tersangka kasus penganiayaan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang terjadi di Cipayung, Jakarta Timur Peristiwa berawal dari kedua pelaku dengan inisial RP dan FH yang berkendara sambil mabuk menyerempet sebuah mobil pickup RP yang tidak terima kemudian melakukan pemukulan kepada korban sehingga membuat korban terluka di bagian telinga dan matanya Pada saat pelaku RP diamankan oleh petugas dari POSEC Cipayung, pelaku FH melakukan pengancaman kepada petugas dengan menodongkan sebuah pedang dan meminta agar RP dibebaskan Saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Timur Saudara RP sendiri menyerangkan mobil daripada korban itu dalam keadaan mabuk sehingga ketika itu tersangka turun dan memukul korban sehingga luka di bagian hidung dan mata mengalami luka sobek Ketika saudara RP berhasil diamankan oleh POSEC Cipayung dan anggota reskrim Polres Metro Jakarta Timur Maka saudara FH mengancam petugas dengan mengacungkan satyam jenis pedang untuk meminta tersangka yang pertama saudara RP dibebaskan Karena mengetahui membawa senjata tajam maka saudara FH kemudian diamankan dan ditangkap Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan